Hai Hai semua balik lagi bersama terbantu.com kali ini aku akan memberikan informasi karena banyak yang nanya kenapa saya dayanya 900 tapi tidak dapat kompensasi punya kalian lihat ininya ya kayak tadi kalau c16 kan emang tidak dapat c16 itu 3500 VA yang dapat itu c2 dan c4 nah ada juga c4 yang tidak dapat kompensasi c4 itu yaitu 900 daya yang punya 900 di sini aku udah bikin catatannya nih Nah yang dapat garansi dan gratis itu r1 r1 dengan daya 450 dan r1t 450 r1 900 r1t 900 ini semuanya dapat gratis dan diskon yang tidak dapat r1m 900 dan r1 mt 900 nah apa bedanya r1t sama r1m di sini sudah kutulis r1t t ini artinya token dan r1m disini artinya mampu jadi kalau kalian di kodenya ada huruf T berarti pasti dapat yang gratis dan di belakangnya jika ada huruf m kayak gini r1m berarti kalian termasuk ke yang mampu dan tidak dapat mendapatkan kompensasi itu nah bagaimana tahu r1m r1t atau r1nya itu kalian bisa cek di struk pembayaran token terakhir atau pembayaran pulsa terakhir atau juga pembayaran pulsa pasca bayar terakhir ya nih bisa cek di struk pembayaran pulsa terakhir yang lama-lama juga mungkin ada di sana ada keterangannya ini seperti ini contohnya nah kan di sini ada di sini ada keterangan nih r1m nah berarti jika ada tanda seperti ini listrik kamu itu termasuk ke anggota yang mampu yang tidak mendapatkan dispensasi tersebut demikian nah jadi itu alasan mengapa punya daya 900 FVA tapi tidak dapat kompensasi dari pemerintah mungkin karena kalian termasuk yang M tadi ya Alhamdulillah jika kalian termasuk ke yang M artinya kalian mampu untuk membayarnya demikian informasi yang bisa dapat saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.